Seorang pelajar di Bojonegoro, Jawa Timur membobol berangkas kooperasi dan mengambil uang sebesar 43 juta rupiah. Siswa SMP Tundekat mencuri untuk membeli ponsel. Polisi menangkap seorang pelajar SMP yang membobol berangkas kooperasi di Kecamatan Sugiwaras, Kebuatan Bojonegoro, Jawa Timur. Tersangka yang masih berusia 13 tahun ini mengambil uang tunai sebesar 43 juta rupiah. Tersangka mengakui nekat mencuri lantaran ingin membeli ponsel pintar. Berangkasnya dicurilah uang sebanyak 43 juta rupiah. Menurut pengakuan tersangka dia membelikan uang itu untuk beli handphone dan kopi. Itu berangkas kooperasi PNM Mekar. Meski masih pelajar, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan.